Baik, anakku semuanya murid BTQ setiap iya perwasari, ya kelas B B itu bisa berarti besar, ya atau bisa berarti meningkat ke kebaikan, bagus, ya syarat belajar di BTQ bahwa untuk yang kelas B ya sudah sholat mahrib, ya kemudian sudah salim sama kedua orang tua di rumah atau orang tua yang di rumah itu siapa salim dalam keadaan berwudhu batal piye pak wudhu lagi karena kalian akan menerima ilmu kebaikan, ya ilmu yang sumbernya dari Al-Qur Al-Quran wudhu niatnya apa ya ibadah ya mencari ilmu di BTQ supaya menjadi kolbinsa lim nah perlu Pak Ustadz sampaikan kepada murid BTQ semuanya wanya jadi murid BTQ yang belajar di BTQ ini karena ridho Allah Allah ridho kepada kalian sehingga kalian belajar ilmu di BTQ iya masih indra jauh dari Garuda yuk orang lewati berapa rumah itu berapa meter kalau diukur jarak satu kilo berangkat ke sini ya mas rasid juga di jalan apa elang jalan ke sini ya setiap hari Alhamdulillah kalian semangat itu satu karena Allah ridho kepada kalian yang kedua ada semangat yang mulia di dalam diri kalian ingin mencari ilmu ketemu tapi kembali Pak Usad sampaikan ya bahwa kalau mencari ilmu di BTQ jangan melupakan syaratnya apa syaratnya harus minta doa restu kepada orang tua sebelum berangkat ngaji sak pendepandanya kalian sak pinter pintero ya kalau kalian berangkat mencari ilmu tanpa minta doa restu kepada orang tua itu mengurangi keberkahan pintermu kok yang apa ya tapi mau berangkat ke BTQ mencari ilmu kok nggak minta doa orang tua yang di rumah itu mengurangi keberkahan ya gurumu untuk BTQ atau gurumu di sekolahan pintar kok kamu pintar kok tapi ini berangkat kok nggak minta doa restu sama orang tua baru kurang kenapa karena kita ada di dunia ini melalui orang tua kita tidak lahir dari bab kecuali kalian lahir dari batu kalau kamu dilahirkan dari bab kalian dilahirkan dari bab ibu sumbernya dari Allah melalui orang tua kita jangan dilupakan itu ya katanya sepele hanya salim sungkem pak bu saya mau berangkat ke BTQ kemudian orang tua mendoakan sesuai penunjuk doa yang sudah dibagikan dari BTQ katanya sepele tapi kalau itu diulang terus menerus ya maka akan muncul reaksi ya bukan kimia reaksi doa coba sekarang kedua tanganmu kanan dan kiri didekatkan sedang oke posisi seperti batian sekarang gosok gosokkan nah begitu seperti amal terus sampai kira-kira ngulis cukup apa rasanya hangat ya reaksi sama itu hal itu diulang-ulang muncul reaksi begitu pula kata-kata yang diulang-ulang menjadi sebuah doa ada reaksinya pak ada reaksinya apa pak berkah dari Allah turun kepadamu ya ada suatu kisah ya pada zaman nabi muhammad ada seorang pemuda yang jauh ya tempatnya dari mekah di yaman ya jauh itu mendengar kemuliaan kanjeng nabi muhammad kepingin kepingin soan silaturahmi kepada kanjeng nabi tapi pemuda itu ya karena masih merawat orang tua yakni ibunya yang sudah tua rentah bingung di satu sisi kepingin ketemu nabi muhammad tapi di sisi lain dia punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya sehingga akhirnya kalau ada penduduk yaman berangkat ke mekah terus ketemu nabi muhammad si pemuda itu bertanya kanjeng nabi dah wopo kanjeng nabi maringi pitutur luhur aku pengen kurung aki nah suatu saat kangen ini gak kuat ditahan dimpet akhirnya matur kalau ibu-ibu aku kok kepingin ketemu kanjeng nabi bu terus pun di bu ibunya ngerti perasaannya anak ini yowes ya awak mau kepingin ketemu kanjeng nabi awakmu tak izini rono ning mekah tapi nikwis tekan kono temu atau gak temu ku itu langsung balik ojo kesuen ninggal no ibu akhirnya berangkat lah pemuda itu ya setelah saling sungkem berangkat melewati padang pasir yang luas berpuluh-puluh kilometer ya ke mekah begitu sampai di mekah kanjeng nabi Muhammad isi tindakan nabi Muhammad pergi berdakwah ya keluar kota pemuda itu gelau waduh aduh-aduh setekan gini kok nabi Muhammad isi tindakan ini aku orang ngetah ini konyong kepingin ketemu kurung mesti bisa koyok tapi ini aku ngetah ini aku eleng peseni ibu aku kudu langsung bak akhirnya pemuda itu eleng peseni ibu langsung balik ini oma begitu balik terus seling sungkem takan ibu terus ketemu ibu jarosaki ketemu karena nabi Muhammad dereng bu nabi Muhammad tasik tindakan tasik dakwah oh ya wesh nah suatu waktu nabi Muhammad kondur habis beliau kegiatan berdakwah itu kondur kemudian ema ma dawuh kepada poro sahabat hai poro sahabat waktu itu ya ada usman ada ali kamu mintalah doa kepada seorang pemuda kaget sahabat nabi itu kok aku di konjalo dongong karena seorang pemuda sinten nabi pemuda itu katanya biasa di masyarakat memang keliatan pemuda biasa pekerjaannya sederhana buruh ya sebagian hasilnya kebutuhan nyukupi kebutuhan membantu ibu sebagian dia itu gemar setekah orang terkenal di kampung tapi pemuda itu mas hur namanya dikenal baik oleh penduduk langit kaget sahabat nabi cinten yang nabi namanya yo iku wais al-karni wahire sahabat nabi berangkat ke sana begitu sampai sana digulai kok aku di konjalo berkah dongong seorang pemuda pemuda kebaikannya apa kok bisa sampai kanjeng nabi perintah konjalo dongong pemuda ternyata setelah sampai sana bertemu digulai penduduk yaman kaget kok ada teko mekah rame-rame menggulai wais al-karni ngertinya pak di cekl pak di cekl pak di cekl wais al-karni goro-goro ternyata tidak sahabat nabi itu malah mau minta do begitu ketemu assalamualaikum ya wais al-karni waalaikumsalam aku sahabat kanjeng nabi ada usman ada ali dan seterusnya kemudian minta doa wais al-karni kaget loh panjenengan kan sahabat nabi terpilih yang dimuliakan oleh Allah dipercaya kalau kanjeng nabi kok malah jaluk karena aku loh aku diperin kanjeng nabi manusia akhirnya wais al-karni doa aku setelah doa aku sahabat nabi itu paminta ya itu mas berkah anak berbakti terutama ibu yang kampung dikenal biasa tidak tampak oleh mata apa kemuliaan anak itu tidak tampak kayak biasa pakaiannya lusuh penyakitan itu penyakit-penyakit wais al-karni tapi ternyata dia namanya terkenal di langit malekat yang langit itu apal namanya harum wais al-karni tertulis yang langit makanya murid berbakti bolak balik ya guru berbakti bertanya sebelum berangkat sudah minta doa kepada orang tuamu wais alim kalau bapak ibu tahu yang di rumah di sopo berangkat sibuk lihat hp pak bu kalau berangkat tidak apa-apa sekarang montongnya sibuk jangan sampai mengurangi keber keber pahalani rido ikhlas bakti karu wong tuamu nabi muhammad sampai perintah karus sabit nabi jaluk dong wong iku sampai namanya tertulis terkenal di langit sebaliknya seorang anak kok wani karu wong tuamu sering milarani atine wong tuamu durhaka karu wong tuamu dua salah orang cepat-cepat minta maaf bong kok ake maka dia wong tuamu marah murka maka Allah juga akan murka kepada anak itu jadi kita kalau punya salah sama orang tua cepat-cepat lah minta jangan nunggu besok sampai nunggu besok 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 wong tuamu sedo meninggal urung minta maaf padahal kita punya salah alamat celaka besar kalau sampai seorang anak milarani atini wong tua terutama ibu urung cepat minta maaf wong tuamu alamat celaka besar orang itu akan sengsara dunia akhirat catat itu pinter kalau sundu langit kuliah S1 S2 tapi kalau orang tua barang sukses orang tua seperti pembantu di kongkong anak di rojo orang tua seperti pembantu ngomongannya kasar nyentak nyentak begini dilakukan orang tua sedor cepat minta maaf orang itu bakal sengsara catat itu orang-orang yang berani kalau orang tua durhaka dengan orang tuanya catat nasibnya tidak akan mulia pelajaran pelajaran itu untuk kita catat bersama anak-anak aku semua ya jadi kita menjadi hamba Allah sengsoleh atau soleha kalau mengabekan birul wali dan bakti kepada orang tua muspro merti muspro mas sia-sia ya semoga murid beteki semuanya menjadi orang yang tidak sia-sia ya oleh kamu mencari ilmu di beteki tidak sia-sia sia-sia ilmu setumpuk gawe apa orang diamal walaupun sedikit pelajaran apa sih oh bekti karena orang tua balik dirubah yang mau ngomong delak karena orang tua dirubah orang tua ngomong dong nge bu itu pun menurut etika kurang bagus dong jawabannya nge pak nge bu nge bu harus lebih suaranya podos gak apa menurut delak jalan apa orang tua dituruti jangan nge su waw bukan murid beteki ya jalan orang tua turuti turuti keberisi kayak kan jalan di kaya hp ini anjar anjar aku tukuk tukuk ya saru murid beteki seperti itu doakan orang tua murid bisa nuruti apa karut mu do nge sholat lima waktu asal nuntut kamu di dalam sholat setelah sholat doakan orang tuamu pertama mohonkan ampun tapi pirli wali wali dan seterusnya yang kedua mohon kepada Allah ya Allah bukakanlah bintu rezeki orang tuaku pari unu rezeki sing jembar berkah gitu enggak itu kamu lakukan setiap hari benar bagus bagus ya sudah isa cukup pelajaran hari ini catat dengan baik apa berbakti kepada orang tua berbakti kepada orang tua birul wali semoga murid beteki semuanya adalah anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh